Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kemudian, baru setelah itu Kezaliman yang terkait dengan hak orang tua Ya kan? Karena hak orang tua itu juga Termasuk haknya terbesar setelah hak Allah Makanya digandingkan dalam beberapa ayat Perintah untuk tauhid Dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua Ini contohnya Digandingkan perintah untuk memenuhi hak-hak Allah Dengan perintah untuk memenuhi hak-hak orang tua Sehingga pada siapa yang tidak menunaikan hak orang tuanya Apakah hak ayahnya atau hak ibunya Anak itu terhitung Zalim Anak yang zalim adalah anak yang tidak menunaikan hak Kedua orang tuanya Aya? Aya? Terima kasih telah menonton!